Give it to me, I'm worth it Setelah resmi berpisah dengan mantan istrinya Vivian pada April 2015 lalu Okan Cornelius kini memang telah terlihat move on dan memiliki seorang kekasih Yang diketahui bernama Lee Bahkan hubungan Okan dengan kekasih barunya tersebut kini terlihat sudah semakin serius Dan mengarah ke jinjang pernikahan Ya doain aja, doain aja yang terbaik Kesana arah pasti ada Karena udah umur juga nih, ya kan Jadi minta teman-teman doain yang terbaik aja Tahun depan sepertinya Meski baru kurang lebih setahun berpacara Namun tampaknya Okan sudah sangat yakin Bahwa Lee adalah wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya Karena Lee diakui bukan hanya berhasil mencuri hatinya Tapi juga putra sematawayangnya Jaden Baru setahun ya, ya kira-kira lah segitulah Ya udah nyaman ya Lee juga udah sayang sama Jaden Jaden juga sudah bisa menerima Lee Jadi ya why not lah Karena Jaden itu sebenarnya hidup gue ini sepenuh di tangan dia Jadi nyawa gue di Jaden semua Jadi kenapa gue bener-bener mentaruh prioritas penuh kepada Jaden Di samping pekerjaan, di samping sosialisasi sama teman-teman Tapi Jaden list pertama gue lah Karena gue mau memberikan yang terbaik buat dia Membesarkan dia, memberikan pendidikan yang baik, semuanya Pernah mengalami kegagalan di masa lalu Apakah Okan sedikitpun tidak memiliki perasaan trauma Untuk kembali membina rumah tangga Takut enggak lah Karena itulah hidup Gue percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini sudah diatur Dan ada maksud untuk kita lebih baik lagi ke depan Jadi jangan pernah kita merasa takut untuk maju Karena ada hal-hal yang kurang nyaman dalam hidup kita Tapi jadikan itu sebagai pelajaran untuk membuat kita lebih baik lagi Jadi itu Terima kasih telah menonton!